Bahwa tenggelamnya kapal Van Der Wijk adalah benar-benar kisah nyata Wow Halo guys, selamat datang di channel youtube gue Di video yang kedua ini, gue akan membahas tentang fakta-fakta tenggelamnya kapal Van Der Wijk Jika kita mendengar tentang tenggelamnya kapal Van Der Wijk Mungkin kita akan mengingatnya bahwa itu adalah sebuah film yang sangat luar biasa dan banyak menyimpan pesan moral Ya, tenggelamnya kapal Van Der Wijk adalah sebuah film yang diadaptasi dari novel yang ditulis oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah Atau yang lebih dikenal dengan nama Buya Hamka Tokoh sastrawan dan juga penulis yang sangat luar biasa hebatnya Yang pernah dimiliki negara Indonesia Buya Hamka juga adalah seorang ulama besar di negara Indonesia Yang memiliki kelembutan dan ahlak yang sangat-sangat patut untuk kita tiru Terus terang aja, gue pribadi sangat-sangat mengidolakan beliau Karena beliau adalah tokoh yang sangat cerdas, berahlak mulia, dan sangat berani dalam mengatakan kebenaran Film tenggelamnya kapal Van Der Wijk itu dibintangi oleh dua artis papan atas Indonesia Yakni Herjunot Ali yang berperan sebagai Zain Udin Dan Pevita Pierce yang berperan sebagai Hayati Gue pribadi udah nonton film ini tuh udah berapa kali, udah banyak lah Adegan yang paling gue suka dan gak pernah gue bisa lupain adalah Ketika Zain Udin mengungkapin kekecewaannya terhadap Hayati Yang pas, kau regas segenap pucuk pengharapanku Kau patahkan, kau minta maaf Kau regas segenap pucuk pengharapanku Kau patahkan, kau minta maaf Mengapa kau jawab aku sekejam itu, Zain Udin? Sudah hilangkah tenang kita dari hatimu? Saking gue sukanya adegan itu dan udah gue tonton berkali-kali Mungkin 90% dari puisi itu gue udah hafal kali ya Oke, kita lanjutkan tentang fakta-fakta tentang tenggelamnya kapal Van Der Wijk Mungkin sebagian dari kalian ada yang belum tahu Bahwa tenggelamnya kapal Van Der Wijk adalah benar-benar kisah nyata Wow Ya, kapal Van Der Wijk benar-benar ada dan benar-benar pernah tenggelam Oke, kita langsung aja masuk ke dalam pembahasannya Tenggelamnya kapal Van Der Wijk terjadi pada tanggal 20 Oktober 1936 Dan menjadi sebuah kisah yang sangat melegenda di masyarakat luas Tapi tidak banyak yang sadar bahwa kisah itu benar-benar terjadi di Lamongan Dengan sisa-sisa bukti peninggalannya yang masih dapat ditemukan hingga saat ini Bukti kecelakaan kapal Van Der Wijk yang mudah ditemukan adalah Sebuah tugu peringatan yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu Monumen itu berlokasi di Komplek Perusahaan Umum Perikanan Indonesia Cabang Brondong Kabupaten Lamongan Monumen itu dibangun sebagai bentuk ucapan terima kasih Kepada para nelayan setempat yang telah menolong para korban kecelakaan kapal Van Der Wijk Dua buah pelakat tertempel di kedua sisi bangunan dengan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia Ejaan Lama Nama Van Der Wijk sendiri sebenarnya adalah nama gubernur Hindia Belanda John Kurt Karel Herman Art Van Der Wijk Yang berkuasa pada tahun 1893 sampai dengan 1899 Namanya dijadikan kapal penumpang mewah milik KPM di Feyenoord KPM kemudian dinasionalisasi menjadi pelayaran Indonesia Atau yang sering kita kenal dengan sebutan Pelni Saat itu kapal berlayar dengan rute Bali menuju Jakarta Menyinggahi Surabaya dan Semarang Namun usai meninggalkan Tanjung Perak Surabaya Kapal dengan kapten B.C. Ackman Mengalami kecelakaan di Teluk Lamong Yang masuk wilayah Kabupaten Lamongan Kapal Van Der Wijk berdasarkan catatan berkapasitas 1093 penumpang Dengan kelas utama atau VVIP berkapasitas 60 orang Kelas kedua atau VVIP berkapasitas 34 orang Kelas ekonomi berkapasitas 999 orang Berat kotor dari kapal tersebut adalah 2.633 ton Berat bersih 1.512 ton Dengan daya angkut 1.801 ton Panjang kapal Van Der Wijk adalah 97,5 meter Lebar 13,4 meter Yang tinggi 8,5 meter Wow! Sebuah kapal yang cukup besar pada masa itu Kapal ini juga punya kaitannya dengan dunia pergerakan nasional Ketika hendak dibuang ke Bovendigul Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir juga naik ke kapal ini Sampai di sana Muhammad Hatta dan yang lainnya akhirnya berganti kapal Riwayat kapal ini berakhir pada 20 Oktober 1936 Ketika hendak berlayar dari Surabaya menuju Tanjung Priung Ketika hendak berat Beredar kabar bahwa kapal Van Der Wijk membawa muatan kayu dan juga besi. Muatan kayu ini rencananya dipindahkan ke kapal lain setelah sampai di Tanjung Priuk dan akan dibawa ke Afrika. Kapal ini tenggelam di kawasan yang disebut dengan Westgate, selat di antara Pulau Mandura dan Surabaya. Sekitar 22 mil sebelah barat laut Surabaya. Ketika tenggelam, kapal ini baru beroperasi selama 15 tahun. Kapal jenis ini biasanya berada dalam bahaya ketika berumur 25 hingga 30 tahun. 8 pesawat udara jenis Dornir yang bisa mendarat di permukaan air dikirim untuk penyelamatan penumpang. Kapal dan perahu nelayan juga bergerak untuk menyelamatkan korban kapal Van Der Wijk. Kitar 20 penumpang berhasil dievakuasi dengan pesawat dan dibawa menuju Surabaya. Sementara itu perahu nelayan menyelamatkan puluhan penumpang baik orang Eropa maupun orang Indonesia ke daratan. Jumlah penumpang yang kemudian berhasil diselamatkan berjumlah 153 orang. Sementara ada 70 orang baik penumpang maupun awak kapal dilaporkan hilang. Kapal itu saat ini masih berada di kedalaman laut yang konon menurut masyarakat setempat banyak didatangi para pencari harta karun. Sementara Monumen Van Der Wijk kerap mendapat kunjungan masyarakat dari berbagai macam daerah termasuk para siswa yang sedang belajar sejarah. Tetapi memang masih belum dilakukan pengelolaan serius sehingga nantinya mungkin bisa menjadi destinasi wisata. Oke guys itu aja sedikit pengetahuan yang bisa gue sampaikan tentang tenggelamnya kapal Van Der Wijk. Jika kalian punya informasi-informasi yang lebih lengkap yang belum gue sampaikan di video ini. Kalian semua boleh tambahkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga jika kalian-kalian semua menyukai video ini. Biar gue lebih semangat untuk bikin konten-konten yang lebih menarik lainnya. Sebelumnya gue mohon-mohon maaf yang sebesar-besarnya. Gak ada salah-salah kata dan informasi yang kurang tepat. Oke itu aja video dari gue. Terima kasih. Bye. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Agar channel ini bisa terus berkembang dan upload secara terus menerus. Jika ada kritik dan saran, kalian boleh tambahkan di kolom komentar. Karena kritik dan saran dari kalian sangat-sangat kami butuhkan agar channel ini menjadi lebih baik dan terus berkembang. Terima kasih.